Malaysia menang tipis 1-0 atas tuan rumah Myanmar pada Laga Matchday pertama Grup B Piala AFF 2022. Cristiano Ronaldo dan Sergio Aguero merumput. Laga Myanmar vs Malaysia digelar di Stadion Tuwuna, Yangon, Myanmar. Rabu, 21 Desember 2022, Sorewip. Myanmar tampak lebih dominan pada paru pertama. Mereka unggul dalam penguasaan bola. Juga penciptaan peluang. Tuan rumah tercatat melepas total tujuh tembakan. Tetapi hanya satu yang mengarah ke gawang Malaysia. Satu-satunya shot on target itu berasal dari sepakan jarak jauh Ye Mintu pada pengujung babak pertama yang masih bisa diselamatkan kiper lawan. Di sisi lain, Malaysia mencatatkan satu tendangan tepat sasaran dari empat percobaan pada paru pertama. Tandukan Daren Lok pada masa injuri time menjadi satu-satunya peluang Malaysia yang menemui gawang lawan. Myanmar dan Malaysia tim tak mampu mencetak gol selama babak pertama. Skor 0-0 bertahan sampai turun minum. Memasuki babak kedua. Malaysia masih bermain di bawah dominasi Myanmar. Kendati demikian. Mereka justru mampu unggul lebih dulu. Harimau Malaya memimpin setelah Faisal Halim membobol gawang Myanmar pada menit ke-52. Yang berawal dari serangan balik. Menerima umpan terobosan Safawi Rasid. Faisal Halim dengan tenang melakukan finishing dari dalam kotak penalti Myanmar pakai kaki kanan. Menariknya, selepas mencetak gol, Faisal Halim melakukan selebrasi Siu ala CR7 alias Cristiano Ronaldo. Setelah Malaysia unggul, tempo pertandingan berubah lebih cepat. Myanmar meningkatkan intensitas serangan untuk memburu gol penyeimbang. Myanmar beberapa kali mendapatkan peluang. Tetapi penyelesaian akhir mereka masih belum sempurna. Skor akhir 1-0 kemenangan untuk Malaysia. Terima kasih telah menonton!